4 Komplotan Jambret yang selama ini meresahkan warga Rimbo Bujang, Kaupat Tetebo Jambi berhasil dibekuk tim gabungkan dari unit Raskrim Polasek Rimbo Bujang dan tim Sultan Sat Raskrim Polastebo. Keempat pelaku tersebut yaitu Rahmat Hidayat alias Yayat, 26 tahun, Jantar Saputa alias Ucal, 23 tahun, Ihsan Maulana alias Muhlis, 25 tahun, dan Aris Tianto alias Gepak, 32 tahun. Keempat pelaku yang merupakan warga Rimbo Bujang ini ditangkap pada Jumat Dini hari kemarin usai petugas melakukan penyelidikan terhadap laporan korban. Modus para pelaku dalam melakukan aksinya adalah mengincar korbannya secara acar. Dan saat korban legah, mereka mengambil barang-barang berharga ambil korban berupa handphone dan dompet berisi uang. Dan jika korban melawan, maka mereka tak segan bergancam menggunakan senjata tajam. Sementara uang hasil kejahatan digunakan untuk membayar hutang dan berfoya-foya. Kapolus yang Rimbo Bujang itu Cindo Kotama yang dikonfirmasi membenarkan penangkapan ini. Dan saat ini polisi masih melakukan pengembagaan terhadap kasus ini. Jadi ini ada pelaku utama, ada dua orang. Pertama di unit 4, kejadian itu malam hari, kurang lebih sekitar pukul 27.00. Pada saat itu korban pulang kerja dan menuju ke rumah dan dipepet dari sebelah kiri sama kedua pelaku dan langsung dirampas handphone sama tas dan menunjukkan pisau untuk melakukan pengancaman. Akhirnya ketika sudah dirampas, kedua pelaku langsung melarikan diri. Sasaran yang mereka lakukan adalah karena melihat kesempatan dan peluang ketika calon korban itu memberi peluang seperti lagi menelpon di jalan atau lagi bermain handphone di jalan. Nah, itulah yang menjadi sasaran-sasaran pukul bagi kedua pelaku. Saat ini sudah terpat tahu kita sudah dua TKP yang terjadi di Bujang khususnya dan Alhamdulillah dua-duanya juga sudah kita temukan barang bukti. Dari keempat pelaku dua di antaraja, merupakan pelaku utama. Satu di antaranya yaitu Yayat 26 Tahun merupakan otak kejahatan yang juga residivis kasus narkoba yang baru bebas dari lembaga permasyarakatan kelas 2B Tebu Jambi. Selain para pelaku, petugas juga berhasil mencinta sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor metik, dompet, handphone, dan senjata tajam. Dari Kabupaten Tebu Jambi, tim meliputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.